Korea Utara kecam Amerika Serikat terkait bantuan senjata yang dikirim ke Taiwan Amerika Serikat diketahui umumkan paket bantuan senjata kepada Taiwan senilai 15 triliun rupiah Menurut Pyongyang, sikap Washington akan membuat hubungan China dan Taiwan semakin memanas Mereka juga menilai langkah Amerika Serikat tak lain sebagai upaya provokasi politik dan militer yang berbahaya terhadap prinsip satu China Prinsip satu China adalah perjanjian antara Taipei dan Beijing yang sama-sama mengakui satu China Akan tetapi tidak sependapat tentang siapa pemerintah yang sah Dalam pandangan Beijing, prinsip satu China adalah Taiwan termasuk bagian dari China Sedangkan gagasan itu mendapatkan tantangan keras dari kelompok politik di Taiwan Yang terus berusaha membangun pemerintahan sendiri dan berpisah dari China Daratan Dua pihak yang sampai saat ini bersengketa tersebut masih sama-sama tetap menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa resmi Namun secara politik, mereka terus berkonflik Ketegangan tersebut sampai saat ini terus terjadi dan bahkan menimbulkan ancaman akan terjadinya konfrontasi militer Di sisi lain, konflik China-Taiwan ini menjadi isu kompleks Usai Amerika Serikat yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan Turut serta dalam konflik ini Amerika Serikat yang sama-sama memiliki kepentingan di Asia Pasifik Terus menjalani hubungan dekat yang tak resmi dengan Taiwan Salah satunya dengan memberikan bantuan alutsista Terima kasih telah menonton Terima kasih.